Pagi ini, sapaan semangat pagi menyapa kami di sekolah. Buat si gamer sejati, dia pasti akan bilang, Ah, peduli amat. Beda dengan si kutubuku. Melihat sosok berbadan tegap dengan seragam taruna akpol yang melekat di badannya, langsung terbesit dalam pikiran. Wah, itu keren sekali. Aku juga mulai mengulik lebih dalam mengenai Akademi Kepolisian. Kebayangkan gimana gagahnya memakai seragam dan melakukan manuver super fantastik. Hei, Joss, bapak. Sampai kita bersini. Saya masuk kelas. Ya, pak. Saya masuk kelas dulu, pak. Hei, asem. Kasih, kawannya sekarang. Masih apa kau nanti? Hari itu menjadi salah satu hari yang tak pernah aku lupakan. Selangkah lagi, aku akan benar-benar menjadi taruna Akademi Kepolisian. Namun sebelum itu, aku harus bersaing dengan banyak peserta dari berbagai provinsi dalam seleksi Panpus. Dengan semangat, aku berjuang menjalani semua tahapan-tahapan seleksi, tertulis maupun fisik. Akhirnya, aku lulus menjadi taruna Akademi Kepolisian. Lalu, kami menjalani tradisi sujud resimen, mencium bumi bayangkara yang merupakan tradisi penghormatan terhadap tempatku dilahirkan sebagai taruna Akademi Kepolisian. Dan, namaku sekarang, Batalion 50, Wicaksana Adi Manggala. Tapi jangan senang dulu, ini adalah awal perjuangan kita sebagai taruna Akademi Kepolisian. Ini adalah proses awal pendidikan, antara taruna Akpol dan Akademi TNI dididik bersama dalam satu kawah. Kawah Chandra di Muka. Tiga bulan awal merupakan salah satu tahapan terberat. Aku dan ratusan temanku di Akademi Kepolisian selama itu berada di Akademi Militer dan dikembeleng bersama taruna TNI. Disinilah, cerita mengenai resimen Chandra di Muka dimulai. Dari nama itu saja, kita sudah terbayang bagaimana panasnya kawah Chandra di Muka. Di resimen ini, kami diberikan pelatihan dasar kebayangkaraan dan keperajuritan. Fisik dan pikiran kami dikuras dan diuji. Hingga bagaimana cara merayap, mengguling, jungkir balik, bahkan kami harus merasakan pedihnya cambukan dari seorang pengasuh jika kami melakukan kesalahan. Belum selesai rasa lelah dan kekesalan kami, karena harus menempuh rangkaian kegiatan fisik dari fajar hingga larut malam. Kami diharuskan tidur di makam Giri Loyo. Makam yang menurut cerita sangat menyeramkan. Sebenarnya kita mau dididik jadi polisi atau peserta uji nyali sih? Ini adalah tempat favorit para Capra Batar. Apapun menu makanannya, semua akan terasa asam. Karena bercampur dengan keringat kami, tapi tetap matap jiwa. Pagi, siang, malam, kita dididik oleh pelatih yang sangat tegas dan disiplin. Bukan untuk menjadi prajurit yang terhebat, tapi untuk menjadi prajurit yang terlatih. Sungai kecil ini memiliki cerita sendiri karena tidak hanya mengalirkan air yang deras, tetapi juga mengalirkan sumpah, serapah, dan cacian kami yang terucap dalam hati. Hantaman pelatih sering kami terima jika melakukan kesalahan. Kami tetap harus kuat dan semangat lima-lima. Belum lagi rasa khawatir saat kami harus merayap di tengah dentuman dan desik peluru. Sebelum mengikuti kegiatan ini, kami disuruh membuat surat wasiat. Entah apa maksudnya, hanya doa lah yang menguatkan kami. Setelah tiga bulan berada di resimen Chandra di Muka, akhirnya kami berada dalam upacara wisuda prabatar dengan mengenakan seragam lengkap dengan atribut dan senjata. Lega sudah rasanya. Selamat tinggal Chandra di Muka, selamat tinggal derita. Kami masuk ke resimen Akademi Kepolisian dengan pangkat roket di lengan. Tidak sabar rasanya menjalani hari-hari dan mendapatkan ilmu untuk menjadi polisi di sini. Sebagai taruna tingkat satu, kami menerima pelatihan pinsik. Lagi-lagi, kami menemui para pengasuh dan senior yang berbeda-beda dalam pelatihan. Ada yang tekel, baik, sadis, menyeramkan, bahkan yang sangat tegas kalau melihat kita melakukan kesalahan sedikit saja. Latihan selanjutnya adalah Sar Darat dan Laut, di mana kami mendapatkan pelatihan mencari, menolong, dan mengevakuasi korban, baik di darat maupun di laut. Setelah berpisah dari Menchandra, kami kembali dipertemukan dengan teman-teman dari TNI dalam kegiatan Bineka Eka Bakti. Kegiatan ini untuk memperkenalkan satuan kerja di jajaran TNI maupun di jajaran Polri. Kami juga diajarkan kegiatan kepramukaan, bagaimana berpikir alas seorang pramuka dan diajarkan kepemimpinan oleh pembina. Masih ada lagi nih, kegiatan yang istimewa, yaitu basis alat. Kegiatan ini capek banget. Bagaimana seorang senior menurunkan tradisi drum corps di Akpol. Tapi sebelum tradisi diturunkan, para senior meminah kami dengan cara yang... Tapi kami bangga, Mayor. Akpol besar karena tradisi. Sebagai senior, akan dibebankan dengan jabatan resimen guna menjalankan kegiatan di lingkungan resimen corps Taruna. Perpindahan jabatan ini dilaksanakan saat Taruna senior mendekati kelulusan dan ditandai dengan kegiatan serah terima alat. Dengan gagahnya, para Taruna bermain alat drum corps. Ini sangat membanggakan. Begitu masuk tingkat tiga, kegiatan serah terima main corps ini merupakan alih tongkat kepemimpinan dari Taruna senior yang akan lulus kepada Taruna junior yang akan menggantikannya. Kegiatan lainnya yang kami lakukan adalah gelaran porsi Maptar ke-17 tahun 2017. Yang tadinya event daerah menjadi event nasional. Yang bekerja sama dengan kementerian pemuda dan olahraga. Setelah banyaknya penampilan kami yang memainkan drum corps, ini adalah puncak penampilan kami. Ikut serta dalam closing seremoni ASEAN Games 2018. Ini sangat membanggakan karena bagian dari mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ini puncak dari kegiatan bela diri di Akademi Kepolisian. Bagaimana seorang Taruna mendapatkan sabuk hitam yang diakhiri dengan jalan cuang dini hari. Ini adalah kegiatan yang kami tunggu-tunggu. Mulai dari kegiatan Brigade Mobile seperti mountain ring, renang laut, kemampuan lapangan brimob, dan napak tilas. Napak tilas ini dilakukan dengan jalan sejauh 1 miliar kilometer. Pokoknya kalau nanya orang masih jauh apa enggak? Jawabnya, 5 kilometer lagi, dek! Kami kembali bertemu dengan kawan-kawan TNI. Di sini kami diajarkan bagaimana cara hidup di daerah terpencil dengan kegiatan berupa kerja sosial bersama masyarakat sekitar. Akhirnya, sampailah juga pada sidang skripsi. Polri dituntut untuk siap menghadapi perkembangan Pertama, mau masuk sih deg-degan. Tapi setelah keluar, lega rasanya. Sampailah kami pada akhir pendidikan, Akademi Kepolisian. Pengambilan Sumpah Perwira oleh Inspektur Upacara. Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira, serta menjunjung tinggi, Tri Brata dan Catur Prastia. 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 Kami manusia kuat, Batalyn 50, Wicaksana Adi Manggala. Ibu Pertiwi, kami siap mengabdi.